Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam chas audio Ini adalah detik-detik terakhir dimana kita berdebar-debar Karena sudah menjelang liburan panjang ya Dan saya juga punya rencana nanti mungkin mau mudik asik Yaitu balik kampung ke Purwokerto, ke Porto Rico Wow Nah untuk kali ini pengerjaannya adalah kita lakukan pemasangan sebuah sistem 3W Pada mobil Toyota Rush dengan menggunakan sistem 3W Pickernya adalah menggunakan merek Gramon yaitu serinya adalah R1 Classic Nah untuk produk jelasnya nanti karena beberapa sedang dilakukan pemasangan Tapi ini adalah komponen yang sebagian Di antaranya adalah Gramon R1 Nah untuk mid-ranknya adalah R1 Classic Ini adalah mid-ranknya Kita mau buka sedikit Oke, komponen mid-ranknya seperti ini Untuk Twitter nanti saya ajak ke mobil aja deh Nah karena ini produk-produk yang kita pasang Semuanya di over target Harus selesai pada hari ini Jadi benar-benar kita mau cepetin langsung ke bagian mobilnya aja Nah sebelum ke mobil saya mau jelasin dulu Sistem yang kita mau gunakan adalah 3W Yaitu dengan menggunakan prosesor Venom Pandora VPR 4.6 Wah kaget ini Cara kerjanya adalah channel 1 dan 2 Kita untuk mendrive bagian Twitter dan mid-rank Sistemnya adalah menggunakan semi-pasif Atau bisa dibilang semi-aktif Karena antara Twitter dan mid-rank kita gunakan komponen crossover pasifnya Lalu untuk channel 3 dan 4 Kita langsung mendrive speaker ini Dari Gramon Dan selanjutnya adalah channel 5 dan 6 Yaitu memiliki kemampuan 100W x 2 Kita mau gunakan untuk mendrive subwoofernya Nah untuk subwoofer kali ini kolaborasi dengan menggunakan subwoofer dari Domination Nah untuk lebih jelas kita mau ajak ke mobil aja guys Biar kerjaannya semuanya bisa dipercepat dan semuanya bisa terselesaikan Oke sekarang untuk mempercepat ikuti saya ke bagian mobilnya yuk Oke untuk prosesornya kita sedang pasang Jadi sudah selesai instalasi sekarang tinggal tancap aja Nah sekarang kita mulai ke bagian pemasangan speaker Seperti ini kita sedang lakukan penyoleran Dan sekali lagi selalu kita bilang baru ulang-ulang harus aman Kita bungkus dengan pelindung rubber tube ini Nah setelah itu kita lakukan pemasangannya ke panel pintu Setelah selesai kita baut baru kita pasangkan doorframe nya Nah ini adalah tahap pemasangan atau pembautan Dipastikan aman jadi di belakangnya harus ada ring kayu Tujuannya agar tidak terjadi vibrasi Oke untuk bagian box kita sekarang bisa lihat mulai proses pengemalan pada sudutnya Dan tahap-tahap pengerjaannya kita kasih perlihatkan juga Jadi ada cara-cara tertentu dimana box ini harus mengikuti lekuk daripada mobil Dan termasuk bagaimana kita melakukan fiber Selanjutnya adalah finishing dengan posisi amplas Dan sekarang ini kita bisa lihat subwoofer nya sudah terselesaikan Sedang kita pasangkan juga untuk subwoofer nya Ini adalah ring pelindung agar tidak langsung tersentuh dengan barang yang kita bawa pada saat berkendaraan Bagian pilar 3-way ini sedang kita lakukan pengamplasannya dan pengukurannya Dan sekarang pemasangan speaker kita solder juga seperti biasa Nah bentuk jadinya seperti ini guys Jadi benar-benar rapi enak dilihat dan yang pasti tidak terjadi blind spot Oke guys akhirnya di mobil ini kita sudah menemukan cutting frekuensi nya yang paling ideal Sesuai dengan keinginan pemiliknya yaitu judulnya adalah mudik asik bersama Toyota Rush Di mobil ini saya mau kasih cutting frekuensi yang ideal banget Kali ini speakernya adalah menggunakan sistem 3-way yaitu Gramon Classic Series Nah untuk tweeter nya menggunakan 1.5 inci dan mid-range nya menggunakan ukuran 2 inci Seperti yang saya perlihatkan pada slide video tadi Di sini saya langsung saja saya mau kasih grafik per channel nya nih Kita mid-range dan tweeter sebelah kiri seperti ini Oke mid-range kiri benar-benar bagus banget Dari mid-low sampai mid nya sampai upper mid Lalu pada bagian tweeter saya bikin lebih naik Karena kita cocokan dengan permintaan pemilik Banyak mengundakan karakter lagu EDM atau lagu-lagu ngebeat Jadi ini sesuai banget guys Saya tidak menyangka baru kali ini seri 3-way dari Gramon ini Benar-benar begitu saya tuning pertama kali pasang Benar-benar dahsyat banget, ajik banget Untuk sebelah kanan saya mau kasih lihat juga Oke udah saya pause Hasilnya benar-benar kanan kiri belen banget Fokus panggungnya mantep banget Nah berikutnya saya mau kasih lihat bagian mid-bass nya Saya langsung gabungkan dengan frekuensi mover nya aja Biar cepet ya guys Nah ini dia Grafik yang dihasilkan itu benar-benar sub-bass nya dapet Mid-low nya dapet Ideal banget Begitu juga sebelah kanannya saya mau kasih lihat Nah ini yang sebelah kanan ya Oke saya sudah pause Jadi hasilnya kanan kiri balance Mid-bass nya ini benar-benar jago Karena dari speaker Gramon ini mulai R1, R2 dan Classic Series Semua mid-bass nya dikasih sama Jadi buat yang kalian tahu Speaker ini benar-benar kalau beli seri bawah, seri atas, seri tinggi Mid-bass nya semua dapet satu tipe Menyenangkan banget pokoknya Nah sekarang saya mau kasih global nya Nah ini adalah grafik global Saya mau tampilkan sekali lagi ya Oke saya pause Jadi kita bisa lihat ya Mulai sub-bass, mid-bass, mid-rank, mid-high Dan upper mid-nya semua sampai Twitter Dah siap banget Nah nanti saya mau kasih tes denger sedikit Sebelum saya kasih tes denger Saya mau kasih tahu dulu Perbagian channel nya Yaitu untuk channel 1 Yaitu kita gunakan channel sebelah kiri atas Karena kebetulan sistem ini adalah menggunakan Semi aktif Yaitu Twitter dan mid-rank Menggunakan crossover kanan dan kirinya Nah untuk sebelah kiri Kita cutting pada frekuensi 450Hz Slope nya minus 12GB Dan sebelah kanannya juga sama Dan kita mau kasih lihat Channel 3 yaitu mid-bass sebelah kiri Band-pass nya adalah 60Hz Heck-pass dan 450Hz Lopass minus 18GB Untuk sebelah kanannya juga sama Seperti ini Yaitu 60Hz band-pass dan lopass nya adalah 450Hz Untuk subwoofer Kita tadi menentukan pilihan berdasarkan grafik Hasilnya jadi bagus seperti ini Ketemunya adalah 70Hz Jadi pada subwoofer ini menggunakan merek Lumination Kita bikin box dengan ukuran 1,1 cubic feet Hasilnya ideal banget Jadi kebetulan mid-bass nya juga galak Subwoofer nya nyambung sekali Jadi bisa dibilang sangat ngeblend Dalam musik ini tidak sekedar tuning ngarang Tapi kita berdasarkan panduan Sampai ke time limit nya kita gunakan software Yaitu menggunakan IOSCOPE Jadi kita bisa ukur kecepatan atau delay suara Yang dihasilkan pada high frequency tweeter Pada mid-bass dan subwoofer Tentunya akan berbeda Sedikit berpromosi Tapi ini adalah nyata dan fakta Nah sekarang Saya mau kasih denger aja deh Langsung aja nih hasilnya Aduh Gimana ya saya ngomongnya ya Oke guys saya lanjutkan Kebetulan hari ini saya lembur Sampai jam 10 malam Demi menjelang lebaran Acaranya adalah untuk mudik para customer kami Jadi kali ini mohon maaf Apabila dalam rekaman penjelasan tadi tuning Agak kurang jelas suaranya Saya baru sadar sudah setting segala macem Bla 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 Kita jelasin satu persatu Ternyata perekam suara belum dipergunakan Jadi untuk kali ini baru nyala Untuk ngeplay musiknya Jadi kalau ada kekurangan Mohon maaf sekali lagi yang pasti Insya Allah bisa didengar dengan baik ya guys Terima kasih Upper mid High frekuensi Sub bass Semuanya lengkap banget Kalau kita dengarkan disini guys Saya mereferensikan Untuk mendengarkan melalui headset Atau headphone Agar terdengar lebih baik Walaupun Kita hanya rekam Dengan perekam ini Tentunya ada kekurangan Tetapi kurang lebih Ini mobil benar-benar dasyat sekali Nah selanjutnya Saya mau kasih denger Di track yang lebih ngebit aja langsung Yaitu Can track 26 Terima kasih telah menonton! Nah kita walaupun malam-malam begini nih Kebetulan suaranya enak Jadi makin melek aja nih Udah jam 10 lewat guys Kita masuk ke Intro lagu Sorry Kita masuk ke Refrain lagu Okay Oke intinya tuningnya kelar dan sudah kasih denger pokoknya saya jamin bukan kaleng-kaleng kita menggunakan sistem setting yang baik dan peralatan yang sangat mendukung nah untuk hasil setting ini saya mau panggil langsung orangnya suruh denger sebentar lalu kita akan tanya-tanya dikit insya Allah orangnya suka oke guys mobil ini udah selesai dan saya sudah kasih denger sama om sugiti kebetulan bidangnya adalah di bidang mobil beliau adalah dari sugiti tambun jadi tahu banget tentang mobil dan pengerjaannya juga dari pagi tadi nungguin karena beliau hobi nah intinya sudah kasih denger tadi ya beberapa lagu kita cuma butuh komen kira-kira referensi apa enggak dan kerjaan kita bagaimana untuk saya hasilnya memuaskan sangat malah sangat referensi dan yang paling penting sih bagi saya orangnya ramah dan full service gitu aja thank you banyak om sugiti mudah-mudahan ini tulus dari hati tapi saya yakin beliau ngomong dari hatinya karena kita benar-benar benar-benar suruh tes dulu denger dulu baru komen jadi bukan sebuah rekaya saya guys sorry kalau ada yang salah-salah kata dari kami kami minta maaf dan intinya kami akan mencoba memberikan selalu yang terbaik buat kita semua apa yang bisa saya lakukan mudah-mudahan tidak mengecewakan buat pelanggan kami sekali lagi thank you banyak sudah dukung channel kami om sugiti juga thank you banyak bro mudah-mudahan audio di di charge audio ini benar-benar makin maju ya om ya mohon doanya sekali lagi yang belum dukung dan belum subscribe tinggal colek aja subscribe-nya buat yang kurang jelas deskripsinya ada di bawah ini thank you berat guys kita sampai lembur guys makasih om nanti pulang hati-hati ya om ya oke mudah-mudahan memuaskan macet tapi tetap enak thank you wassalam dadah baik oke iya ye yo y y y y